Seperti ini Oh my god lembut banget serius Dan sebelah sini juga Hasilnya dia lebih lembab gitu ya guys dibandingkan sebelumnya Hi guys welcome back to my channel BKG di youtube channel aku Amalino Vianti Hari ini aku mau kasih tau ke kalian Manfaat dari masker madu Nah pasti banyak banget diantara kalian Juga yang udah tau kan Manfaat dari madu ini untuk kesehatan Dan kecantikan kulit kita Nah disini aku bakalan kasih tau ke kalian Manfaat dari masker madu ini Tapi aku gak mau kalian skip videonya Dan tonton videonya sampai habis ya guys Terutama buat kalian yang memiliki kulit yang kering Jadi madu ini selain untuk diminum Untuk dijadikan campuran Makanan lainnya di ini juga bagus banget ya guys Untuk merawat dan menjaga Kesehatan kulit kita ya guys Karena di dalam madu ini dia mengandung Kandungan vitamin C, vitamin A Yang bagus banget untuk merawat kulit kita guys Dan kalau misalkan kalian tau Kalau vitamin C itu kan emang bener-bener Bagus banget ya guys untuk meningkatkan Kadar kolagen Nah itu kolagen itu bisa menjaga Elastisitas kulit kita guys Dan kalau misalkan kalian tau juga Kalau misalkan produk-produk kecantikan Atau kayak masker juga Dia mengandung-kandungan vitamin E Yang bagus banget untuk menutrisi kulit kita guys Serta dia itu mengandung-kandungan Antioxidan, flavonoid Yang bagus banget juga untuk merawat kulit kita Well jadi sebelum aku buat Masker madu ini dan aku pakein ke wajah aku Aku bakalan kasih tau dulu ke kalian Manfaat dari masker madu ini tuh apa aja sih Jadi manfaat yang pertama itu adalah Untuk melembabkan kulit kita guys Dan kalau misalkan kalian yang memiliki kulit kering Kalian wajib banget menggunakan masker madu Karena tuh madu bener-bener bagus banget Untuk merawat kulit kita tuh jadi lebih lembab ya guys Karena kalau misalkan kulit kita tuh gak lembab Itu juga bisa memunculkan keriput Atau garis-garis halus guys Jadi itu adalah gunanya untuk melembabkan ya guys Dan juga menjaga kulit kita dari keriput guys Manfaat yang kedua masker madu ini adalah Dia bisa mencerahkan kulit kita Dan bisa mengglowingkan kulit kita ya guys Kenapa sih? Karena dia itu memiliki kandungan antioksidan Yang bagus banget untuk melindungi kulit kita Dari paparan radikal bebas ya guys Nah itu dia yang bisa membuat kulit kita itu Jadi lebih cerah dan glowing Nah manfaat yang ketiga adalah Dia bisa mencegah timbulnya jerawat guys Karena kenapa sih madu ini juga terkenal banget Dia mengandung kandungan antibakteri Yang bagus banget untuk melindungi kulit kita Dari munculnya jerawat ya guys Selain itu dia juga bisa Mengurangi peradangan jerawat kita guys Jadi jangan salah loh guys Menggunakan masker madu ini tuh bener-bener kayak wow banget Manfaat yang keempat adalah Dia bisa mengecilkan pori-pori kulit kita ya guys Nah buat kalian nih yang memiliki pori-pori besar Pasti kalian ngerasa keganggu gak sih? Karena dengan memiliki pori-pori besar Kulit kita itu jauh lebih kasar Keliatannya ya guys Dan lebih keliatannya tuh kayak geradakan gitu loh guys Ya kegeradakan juga sih Jadi kayak gak mulus gitu kan guys Tapi dengan kalian menggunakan masker madu ini Adalah bisa membuat kulit kita tuh Pori-porinya mengecil dan keliatannya lebih mulus ya guys Nah itu adalah dia manfaatnya Sebenernya madu ini itu dia bisa Untuk manfaat lainnya ya guys Seperti dia bisa melembabkan bibir Jadi dengan bibir tuh kalian bisa dioles-olesin aja Terus dia juga bisa buat rambut Setelah keramas kalian bisa menggunakan madu Jadi aku pakenya madu rasanya original ya guys Jadi kita langsung aja guys kita buat caranya gimana sih Oke kita langsung aja ke cara buatnya Jadi cara buatnya adalah Ini aku menggunakan madu rasa yang original ya guys Kalian bisa menggunakan madu dari madu TJ Madu hitam ya terserah kalian Pokoknya intinya yang original Nah disini aku menggunakan madu aja Dan kalau madu ini sebenernya dia bisa dicampur Dengan kayak bujeruk nipis Buah lemon Atau kayak susu gitu ya guys itu bisa Cuma disini aku akan menggunakan madunya aja Di video sebelumnya aku menggunakan pisang plus madu ya guys Itu bisa mencerahkan Terus dia juga bisa menghilangkan beruntusan Nanti aku bakalan taruh linknya di description box Nah disini adalah kita tuang aja ini madunya Secukupnya Sedikit aja ya guys Ini sebagai contoh aja buat aku ngeplay ke wajah aku Dan biar gak terlalu lengket Kita langsung menggunakan sedikit air Sedikit deh guys Oke Sedikit aja langsung kita Ratain Oke kalau udah kayak gini Ini kan agak kental banget ya guys Nah disini aja langsung kita pakein ke wajah Cuma sebelum aku pakein ke wajah aku bakalan cuci wajah aku dulu Biar hasilnya lebih maksimal Disini kalian juga bisa menggunakan secukupnya wajah kalian aja ya guys Nah disini aku langsung aja cuci wajah aku Dan aku bakalan balik lagi Oke jadi disini aku udah cuci wajah aku Dan disini aku langsung aja pakein Masker madu ini ya guys Ini yang tadi aku udah buat sedikit Disini aku langsung aja pakein Seperti ini Oh my god Lembut banget Serius Kita olesin aja Seperti ini Dan sebelah sini juga Kita ratain ya guys Ke wajah Oke kalau udah rata seperti ini Langsung aja aku bakalan tungguin selama 20 menit Dan aku bakalan balik lagi ke kalian Untuk hasilnya seperti apa Oke guys Jadi ini udah sekitar 20 menit Dan ini udah agak kering ya guys Kita langsung aja bilas pake air Dan disini aku bakalan balik lagi ke kalian Untuk hasilnya seperti apa Aku udah cuci wajah aku Kita urap dulu Dan Yap Ini adalah hasilnya Kayak lebih lembab gitu ya Guys ini adalah hasilnya dari aku menggunakan Masker madu ini Nah disini aku merasakan kulit aku memang lebih lembab ya guys Lebih lembab banget sih parah Terus lebih glowing juga sih hasilnya Kalian bisa liat sendiri lah ya Dan kayak lebih fresh banget gitu yang aku rasakan Yap guys menurut kalian gimana nih penggunaan dari masker madu ini Kalau menurut aku sih oke banget ya guys Kalian wajib banget coba Karena kan madu ini bener-bener alami banget ya guys Jadi kayak bagus banget untuk perawatan kulit kita guys Jadi untuk melembabkan, untuk mencerahkan, bikin glowing Dan pastinya juga mencegah kulit kita dari jerawat guys Madu ini sebenernya bisa dicampurkan dengan buah lemon Terus jeruk nipis Itu memang agak sedikit perih Kalau misalkan kalian mencampurkan dengan tadi yang aku bilang Cuma kalau misalkan kalian menggunakan susu itu juga is oke Gak apa-apa terserah kalian Atau kalian sama menggunakan pisang Kayak aku yang video sebelumnya Dan menggunakan madu ini juga juga gak apa-apa Dan madu ini dengan air gitu ya Untuk aturan pakainya Kalian bisa menggunakan madu ini Seminggu itu bisa sekali atau dua kali Itu terserah kalian ya guys Dan didiamkan selama 20 menit Untuk hasilnya maksimal Kalau misalkan kalian memiliki efek samping Setelah menggunakan masker madu ini Kalian langsung aja berhenti menggunakan masker ini Dan kalau misalkan efek sampingnya parah Kayak misalkan gak tau 3 hari Atau kayak gimana Atau kayak beruntusan gitu Kalian langsung aja konsultasi ke dokter ya guys Tapi inget ya guys Jangan menggunakan madu ini Berarti kalian gak cocok gitu loh Kalau menurut aku sih bakalan cocok ya guys Karena kan madu ini alami banget Jadi gak mungkin membahayakan kulit Kalau so far sih aku sih pake oke gitu kan Dan juga banyak banget yang oke-oke aja guys Oke guys aku rasa itu aja cukup video dari aku Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua Khususnya buat kalian yang memiliki kulit kering ya guys Kalian wajib banget menggunakan madu ini Nah ini kalian juga bisa menggunakan madu rasa Madu TJ Terserah kalian Pokoknya se itunya kalian aja Pokoknya original ya guys Pokoknya thank you so much for watching ya guys Bye see you on my next video Bye see you on my next video Terima kasih telah menonton